Hina Kelana Bab 12 Si Gilim cantik berkisah Buat apa kau masih sebut dia sebagai Hian Tit, keponakan yang baik, segala, Hian Hian kentut teriak Tian Bun dengan gusar Tapi segera ia merasa ucapannya itu kurang sopan dihadapan seorang Nikoh sebagai tingkat sutai Namun kata-kata itu sudah telanjur dikeluarkan dan tak mungkin ditarik kembali Terpaksa ia hanya marah-marah dan duduk kembali ke tempatnya Lo Susiok, sebenarnya bagaimana duduk perkara ini? Harap Engka Sudi menjelaskan, tanya Tekno kemudian Ya, seperti yang dikatakan Teko Toheng tadi, demikian Ching Hang menutur Pagi ini dia dan murid Tian Bun Toheng, yaitu Teng Tuk Sing, pergi ke rumah makan Sui Sian Lo Begitu mereka naik ke atas loteng lantas melihat ada tiga orang sedang makan minum besar Mereka adalah si maling cabul di Angpekong, Leng Hou Sutit dan murid kesayangan Ting Yat Sutai, yaitu Gilim Melihat mereka, Teko Toheng lantas merasa ada sesuatu yang ganjil Sebenarnya dia tidak mengenal mereka bertiga, cuma dari dandanan mereka diketahui yang seorang adalah murid Hoa Sanpei, yang wanita adalah murid Hing Sanpei Untuk ini harap Ting Yat Sutai jangan marah Gilim adalah karena dipaksa orang, mau tak mau dia mesti menurut saja karena dalam keadaan tak berkuasa Menurut Teko Toheng, katanya Dian Pekong itu adalah seorang laki-laki berpakaian perlente dan berumur tahun 1930-an tahun Semula dia tidak tahu siapakah maling cabul itu, kemudian sesudah mendengar Leng Hou Hiantit berbicara dan menyebutnya Dian Heng, marilah kita habiskan satu cawan lagi Ginkangmu terkenal tiada bandingannya di dunia ini, tapi kekuatan minum kau pasti kalah jauh daripadaku Jika orang itu si Dian, dikatakan ginkangnya tiada bandingannya pula, apalagi dari mukanya yang ada ciri-ciri tertentu itu Maka Teko Toheng lantas tahu keparat itu pastilah banli Tok Heng Dian Pekong adanya Dasar Teko Toheng biasanya pandang kejahatan sebagai musuhnya, demi melihat mereka bertiga minum bersama Dengan sendirinya ia naik darah, diam-diam lho Tekno membatin Tiga orang minum bersama, seorang adalah bangsa cabul yang terkenal dan seorang nikoh cilik yang sudah menyucikan diri Sedangkan seorang lagi adalah murid utama Hoa Sanpei Pemandangan demikian memang tidak sedap Kemudian Teko Toheng mendengar Dian Pekong itu menjawab Aku Dian Pekong selamanya datang pergi seorang diri dan malang melintang di dunia ini Selama hidupku aku paling memandang hina kepada manusia-manusia yang suka mengaku sebagai seorang beng buncingpei Keluarga ternama dan golongan baik Leng Hoa Heng, meski kau adalah murid Hoa Sanpei, tapi jiwamu sangat cocok dengan diriku Tidaklah mengecewakan jika aku berkawan dan minum bersama kau Marilah, boleh kita berlomba minum? Ku rasa kekuatan minumku pasti lebih banyak daripadamu Eh, nikoh cilik, kau mau mengiringi kami minum atau tidak? Jika tidak mau biar aku mencekoki kau, sampai di sini lho Ching Hong bicara, Teknau mencoba memandang sekejap kepadanya Lalu memandang Teko Toheng pula, wajahnya menampilkan rasa sangsi dan tidak percaya Ching Hong lantas paham, segera ia menerangkan Dalam keadaan terluka sudah tentu Teko Toheng tidak dapat bercerita sedemikian jelasnya padaku Tapi apa yang kututurkan ini pada garis besarnya adalah begitu Betul tidak, Teko Toheng A, B, betul, betul sahut Teko Tojin Waktu itu juga Teko Toheng tidak sabar lagi, segera ia mengebrak meja dan memaki Kau adalah maling cabul di Anpekong, bukan? Setiap orang bulim tentu ingin membinasakan kau Tapi kau malah berani berlagak di sini, apa barangkali kau sudah bosan hidup keparat di Anpekong itu Ternyata sangat sombong, dia telah bicara secara kasar sehingga Teko Toheng menjadi marah dan segera lolos senjata untuk melabraknya Mungkin karena ingin lekas-lekas membinasakan bangsat itu sehingga agak kulina Suatu ketika Teko Toheng telah dibacok sekali di bagian dada oleh musuh Dengan mati-matian Teng Sutit bermaksud menolong Seng Susiok Akhirnya dia malah menjadi korban Seorang kesatria muda akhirnya tewas di tangan maling cabul itu, sungguh sayang Tatkala mana lenghou Tiong tetap berduduk saja di tempatnya Sama sekali tidak memberi bantuan apa-apa Sedikit pun tidak memperlihatkan rasa setia kawan di antara ngkau gak tiampe kita Lantaran itulah Tianbun Toheng merasa marah Huh, setia kawan apa ejek Tianbun dengan gusar Orang yang belajar silat sebagai kita ini harus dapat membedakan secara tegas antara yang baik dan yang jahat Tapi bergaul dengan seorang maling cabul begitu Begitulah karena marahnya sampai napasnya menjadi sesak dan jenggotnya seakan-akan berdiri Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara seorang berkata di luar pintu Suhu, Tecu ingin memberi laporan dari suaranya Tianbun mengenalnya adalah muridnya sendiri yang bernama Ogun Segera ia menjawab, masuk Ada urusan apa maka muncullah seorang pemuda gagah berusia tahun 1930-an Lebih dulu ia memberi hormat kepada Lo Ching Hang sebagai tuan rumah Lalu memberi hormat kepada para hadirin yang lebih tua Akhirnya barulah memberi hormat kepada Tianbun Tojin dan berkata Suhu, ada berita dari Jingjing Susiok Katanya beliau bersama para Suheng dan Sute telah mencari kesegenap pelosok kota Hengsan ini Tapi tetap tidak menemukan jejak kedua maling cabul di Anpekong dan Lengho Utiong Diam-diam lo tekno dong kol karena Toa Suhengnya juga dianggap sebagai maling cabul Tapi apa mau dikata lagi kalau memang Toa Suhengnya terbukti berada bersama di Anpekong? Terdengar Ong Gun sedang menyambung laporannya Akan tetapi di luar kota Hengsan Susiok telah menemukan serangka mayat yang bagian dadanya tertusuk pedang Pedang itu, pedang itu ternyata adalah milik, milik si maling cabul Lengho Utiong Dan yang mati itu siapa cepat Tianbun menyela Ong Gun menatap Ih Jonghai sambil menjawab Dia adalah seorang Suheng dari murid Ih Susiok Tak kala itu kami tidak mengenalnya, sesudah kami mengusung jenazah itu ke dalam kota Barulah ada orang yang kenal, kiranya adalah Lo Jin Kiat, Lo Suheng, hah, Jin Kiat katamu Di mana jenazahnya teriak Ih Jonghai sambil berbangkit Segera terdengar suara jawaban orang di luar Berada di sini Ih Jonghai itu benar-benar seseorang yang dapat menahan perasaannya Walaupun mendadak mendengar kematian muridnya Bahkan adalah salah satu di antara murid terkemuka dari Ih Jongho Kiat Yaitu Lo Jin Kiat, namun dia masih tetap berlaku tenang Katanya, harap tolong dibawa masuk ke sini Orang di luar itu mengiakan Lalu dua orang menggotong sebuah daun pintu Di mana menggeletak sesosok jenazah yang di atas dadanya masih menancap sebatang pedang Ujung pedang itu tertusuk masuk melalui perut terus miring ke atas Pedang yang panjangnya hampir satu meter itu tinggal sepertiga saja yang kelihatan di luar Sehingga ujung pedangnya terang menembus sampai di bagian tenggorokan seng korban Gaya serangan keji yang menusuk secara miring dari bawah ke atas Demikian benar-benar jarang terlihat digunakan oleh orang bulim Dalam pada itu Onggun bicara lagi Menurut berita Jin Jin Susyok Katanya beliau masih meneruskan pencarian atas diri kedua maling cabul itu Paling baik kalau dari sini dapat dikirimkan bala bantuan satu dua orang supek atau susyok lagi Aku yang pergi ke sana Tinglat dan Ih Jonghai berseru serentak Tapi tepat pada saat itu juga tiba-tiba dari luar ada orang berseru dengan suara yang lemah lembut Suhu, aku sudah kembali apakah gilim? Masuk bentak Tinglat dengan muka merah padam Seketika semua orang memandang ke arah pintu untuk melihat bagaimana rupanya Nikoh Cilik yang minum arak bersama kedua maling cabul di atas rumah makan itu Waktu kerai pintu terbuka, pandangan semua orang serasa terbelalak Ternyata Nikoh Cilik ini berparas putih molek Memang benar-benar seorang wanita cantik yang jarang ada tandingannya Cuma usianya baru 16-17 tahun Perawakannya yang menggiurkan itu terselubung di dalam pakaian Nikoh yang longgar Namun toh tetap tidak mengurangi potongannya yang cantik dengan langkah lemah Kemulai Nikoh muda itu mendekati Tinglat dan menyembah Katanya, Suhu, tapi baru sekian saja ucapannya Mendadak ia sudah menangis Hektometer, bagus benar Per, perbuatanmu, ya? Ker bagaimana kau bisa pulang? Kata Tinglat dengan muka merengut Suhu, kali ini, kali ini tecu hampir-hampir tak dapat bertebu pula dengan engkau Kata Gilim hampir menangis Dari suaranya yang lembut dan merdu itu Diam-diam semua orang berpikir Darah secantik ini mengapa terima menjadi Nikoh Saat itu kedua tangan Gilim sedang memegangi ujung baju sanggur Sehingga kelihatan tangannya yang putih halus laksana salju itu Tanpa terasa hati Onggun dan kedua kawannya yang menggotong masuk mayatnya Lo Jin Kiat itu terguncang Ih Jong-hye hanya memandang sekejap saja pada Nikoh muda cantik itu Lalu sorot matanya berpindah kepada pedang yang menancap di dada Lo Jin Kiat Dilihatnya gagang pedang itu terikat seuntai benang hijau Di atas batang pedang dekat dengan gagang pedang berukir lima huruf yang berbunyi Hoasan lengho utiong Ketika pandangannya beralih Dilihatnya pada pinggang Lo Tekno juga bergantungkan pedang yang serupa Mendadak ia melangkah maju Kontan tangan kirinya mencolok mata Lo Tekno Keruan Lo Tekno terkejut Cepat ia gunakan jurus Ki HWL Yautian Angkat obor menerangi langit Tangannya menyempuk ke atas untuk menangkis Ih Jong-hye mendengus sambil tangannya memutar sedikit Kontan kedua tangan Lo Tekno telah kena di cengkeramnya Menyusul tangan yang lain lantas menjulur Seret pedang yang tergantung di pinggang Tekno itu telah dilolos olehnya Sekuatnya Tekno meronta akan tetapi kedua tangannya seperti terjepit oleh tanggam Sedikit pun tak bisa berkutik Dalam pada itu ujung pedang sudah mengancam di dadanya sendiri Diam-diam ia mengeluh disa celaka Di atas batang pedang rampasannya itu Ih Jong-hye melihat ada lima huruf juga yang berbunyi Hoasan Lo Tekno Besarnya huruf mirip benar dengan huruf di atas pedang Yang menancap di tubuh muridnya yang sudah tak berfernyawa itu Mendadak ia tekan ujung pedang ke bawah Dan mengancam di perut Lo Tekno Katanya dengan menyeringai Hektometer Tusukan dari bawah ke atas begini Termasuk jurus apa dalam ilmu pedang Hoasan Pai kalian dahil Lo Tekno sudah mulai berkeringat dingin Tapi sedapat mungkin ia tabahkan diri Jawabnya Hoa Hoasan Piam Hoat kami tiada Tiada jurus serangan demikian ini Memangnya Ih Jong-hye juga merasa heran Yang menyebabkan kematian Lo Jin Kiap itu adalah serangan pedang Yang ditusukan melalui perutnya terus miring ke atas Hingga mencapai tenggorokan Apakah mungkin Leng Ho Utiong berjongkok lebih dulu Untuk kemudian melakukan serangan Dan sesudah membunuh orang Mengapa pedang dibiarkan menancap di tubuh seng korban Sehingga mudah dijadikan bukti Hektometer Terang sekali dia sengaja hendak men gila kepada Jin Siap Hei Selagi I Jong-hye merasa ragu-ragu Tiba-tiba Gilim berseru Ih Susyok Harap engkau mengampuni dia Tipu serangan yang dilakukan Leng Ho Utuako itu besar kemungkinan bukanlah Hoasan Piam Hoat Jong-hye tidak menjawab Sebaliknya ia berpaling ke arah tingkat Sutai Katanya dengan muka guram Sutai Coba dengarkan apa yang diucapkan muridmu yang baik ini Dia panggil apa kepada bangsat keparat Leng Ho Utiong itu Memangnya aku tidak punya telinga Sehingga kau perlu mengingatkan aku sahut tingkat dengan gusar Kiranya tingkat Sutai ini wataknya sangat aneh Dia paling suka membela orangnya sendiri Walaupun tahu pihaknya sendiri yang salah Sebenarnya dia juga sudah marah ketika mendengar Gilim menyebut Leng Ho Utiong sebagai Leng Ho Utuako Kalau Ih Jong-hye tidak mendahului menegur tentu dia sudah mendamprat muridnya itu Selakanya Ih Jong-hye yang lebih dulu bicara sehingga dia berbalik mengeloni muridnya sendiri Segera ia menyambung pula Dia mengucapkan begitu secara wajar saja Apa halangannya? Kami Ngo Gak Tiampai telah berserikat dan mengangkat saudara Setiap murid dari kelima golongan kami adalah saudara perguruan Apanya yang perlu diherankan dibalik kata-katanya ini Dia seperti hendak mengolok-olok Ih Jong-hye bahwa Jin Siapai kalian tidak termasuk di dalam Ngo Gak Tiampai Hakikatnya aku memandang rendah padamu Sudah tentu Ih Jong-hye paham maksud ucapan tingkat itu Segera ia balas menjengek dan berkata Ya, bagus Dan Leng Ho Utiong itu entah termasuk murid Ngo Gak Tiampai Atau bukan habis berkata Sekali dorong Kontan lotek nao mencelat ke belakang dan menumbuk ginding Bentaknya pula Hektometer Kau ini pun bukan manusia baik-baik Sepanjang jalan kau terus main sembunyi-sembunyi dan menguntik diriku Apa maksud tujuanmu karena tertumbuk ginding Isi perut lotek nao serasa terjungkir balik Sekuatnya ia hendak berbangkit dengan menahan ginding Tapi kedua kakinya terasa lemas linu Akhirnya ia jatuh terduduk lagi Ia tambah mengeluh pula saat mendengar dampratan Ih Jong-hye itu Pikirnya, wah, celaka Rupanya gerak geriku bersama Siow Sumo A yang mengintai perbuatan mereka itu Akhirnya ketahuan Tojin Kerdil yang licin ini Dalam pada itu tingkat telah berkata Gilin, coba kemari Kera bagaimana kau sampai ditawan oleh mereka Ceritakanlah sejelas-jelasnya kepada Suhau Habis berkata Muridnya itu terus digandeng menuju keluar ruangan Semua orang maklum Seorang nikoh muda jelita demikian sekali Sudah jatuh di dalam cengkeraman di Anpekong yang cabul itu Maka pastilah sukar mempertahankan kesuciannya Tentang pengalamannya itu sudah tentu tidak leluasa diceritakan di hadapan orang banyak Tapi mendadak bayangan orang berkelebat Ih Jong-hye telah melompat ke depan pintu merintangi jalan keluar mereka Katanya, urusan ini menyangkut dua nyawa Hendaklah Gilin Siow Suhu bicara di sini saja Setelah merande sejenak Lalu sambungnya, Teng Hyantip adalah orang gogak Tiam Pei Di antara orang-orang gogak adalah saudara seperguruan semua Jika mereka ada yang dibunuh Leng Ho U Tiong Mungkin Tai San Pei takkan terlalu memikirkannya Akan tetapi murid Kulo Jin Kiat ini Tidak ada harganya untuk saling mengaku sebagai Su Heng dan Su Ti dengan Leng Ho U Tiong Nyata ucapannya ini langsung mengolok-olok kata-kata Teng Hyant yang membela muridnya tadi Dasar watak Teng Hyant memang sangat keras dan berangasan Mana dia mau dirintangi oleh Ih Jong-hye Apalagi dengan kata-kata yang menyinggung itu Seketika ia naik pitam, kedua alisnya sampai menegak Orang-orang yang kenal perangai Teng Hyant begitu melihat alisnya menegak Segera mengetahui akan terjadi pertarungan Ih Jong-hye juga terhitung tokoh kelas 1 Bila kedua orang sampai bergemerak Tentu sukar dilerai dan urusan bisa meluas Cepat Loh Sing Hang melompat maju Ia memberi hormat dan berkata Kalian berdua adalah tamuku yang terhormat Betapapun hendaklah mengingat diriku Janganlah sampai bercekcok Memang layananku yang kurang baik Harap kalian memaafkan Ha, aneh juga ucapan Loh Samya ini Sahut Teng Hyant Aku marah kepada hidung kebau Istilah olok-olok kepada kaum Tojin Itu, apa sangkut pautnya dengan kaum Dia melarang aku pergi Aku justru mau pergi Jika kau tidak merintangi jalanku Dan ingin aku tetap tinggal saja di sini juga boleh Sebenarnya Ih Jong-hye juga rada jori terhadap Ting Hyant Apalagi ilmu silat Ting Sian Chi yang bunjin dari Hingsan Pei Terkenal juga sangat lihai Andaikan sekarang dirinya dapat mengalahkan Ting Hyant Apakah orang-orang Hingsan Pei yang lain bisa tinggal diam Berpikir begitu terpaksa Ia mundur teratur Sambil tertawa ia pun berkata Yang kuharapkan ialah Gilim Siow Suhu mau bercerita dengan jelas kepada kita bersama Ih Jong-hye orang macam apa masakah berani merintangi jalan tokoh Pek Hun M dari Hingsan Pei habis berkata Sekali lompat, segera ia kembali ke tempat duduknya pula Asal kau tahu saja ujar Ting Hyant Lalu ia pun kembali ke tempat duduknya dengan menarik Gilim Katanya kemudian Bagaimana pengalamanmu sesudah kau tersesat kemarin? Coba ceritakan yang penting-penting saja Yang tidak perlu jangan diuraikan Gilim mengiakan Lalu bercerita Tecu tidak berbuat sesuatu yang melanggar ajaran Suhau Hanya Tecu mohon Suhu supaya membunuh keparat Dian Pekong itu Sebab dia, dia, ya, aku sudah tahu Tak perlu kau katakan lagi Selatinya Aku pasti akan membunuh Dian Pekong dan Lengho Utyong Berdua bangsat keparat itu Hi, Lengho Utyong, Lengho Uto Ako Maksud Suhu Gilim menegaskan dengan heran Mengapa Suhu hendak membunuh Lengho Uto Ako? Dia, mendadak air matanya berlinang-linang Dan sambungnya dengan suara terguguk-guguk Dia, dia sudah meninggal dunia keruan Semua orang melengak mendengar keterangan demikian Dengan suara keras Tian Bunto Jin lantas tanya Kera bagaimana dia mati? Siapa yang membunuhnya? Pembunuhnya adalah, adalah orang jahat Jing Jing siapa ini? Sahub Gilim sambil menunjuk jenazah Lo Jin Kiak Mendengar bahwa Lengho Utyong sudah mati Seketika rasa murkat Tian Bunto Jin lenyap Sebaliknya I Jong Hai merasa senang pula Pikirnya, kiranya keparat Lengho Utyong itu terbunuh oleh Jin Kiak Jika demikian, mereka berdua telah bertarung mati-matian dan gugur bersama Baik, memang aku sudah tahu Jin Kiak adalah anak yang jantan Ternyata dia memang tidak membuat malu nama Jing siapa Tapi lantas ia melotopi Gilim, katanya dengan menjengek Hektometer, jika orang-orang gogak Tian Pei kalian adalah orang baik Hanya orang Jing siapa kami adalah orang jahat semua aku Aku tidak tahu Sahub Gilim dengan menangis Aku tidak maksudkan Isu Pei Tapi kau maksudkan dia Kembali ia tuding mayat Lo Jin Kiak Kau mau apa menakut-nakuti anak kecil semprot tingkat pada I Jong Hai Jangan takut, Gilim Bagaimana jahatnya? Coba ceritakan semua Suhu berada di sini Coba siapa yang berani membuat susah padamu Habis berkata ia melirik sekali kepada I Jong Hai Tiba-tiba Jong Hai berkata Kat Kehlang, orang yang sudah meninggalkan rumah Maksudnya orang yang sudah masuk biara Tidak boleh berdusta Siow Suhau, apakah kau berani mengangkat sumpah terhadap Buddha di hadapan Suhau? Sekali-kali aku tak berani berdusta Kata Gilim Lalu ia berlutop menghadap keluar Kedua tangannya terkatuk di depan dada Sambil menunduk ia bersumpah Teju Gilim akan melaporkan segala sesuatu kepada Suhu dan para supek Sedikit pun takkan berdusta Buddha Maha Sakti tentu akan maklum Melihat gerak-gerik Gilim yang halus dan pantas dikasihani itu Mau tak mau timbul juga rasa simpatik orang banyak Seorang susing, pelajar, berjenggot hitam yang sejak tadi hanya mendengarkan saja Sekarang tiba-tiba menyela Jika siow Suhu sudah bersumpah begitu Tentu semua orang akan percaya Orang ini si Bun Namanya tidak diketahui Hanya orang biasa menyebutnya sebagai Bun Sian Sing Dia bersenjata sepasang boan keantit Terkenal sebagai ahli tiam hiyat yang sangat disegani Nah, dengar tidak? Hidung kerbau kata tinggat Bun Sian Sing saja berkata demikian Apakah kau masih sangci tadi? Hidung Hai khawatir kalau-kalau Gilim sengaja disuruh oleh tinggat untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Jin Kiat yang tidak baik Sebaliknya Jin Kiat sudah mati, tentu tidak dapat membantah lagi Tapi sekarang demi melihat wajah Gilim yang jelita laksana batu kemala yang tak berbercacat itu Mau tak mau ia pun mau percaya nikoh cilik ini tentu bukanlah pendusta Maka terdengar Gilim mulai menutur lagi Kemarin ketika berangkat ke hem yang bersama rombongan suhu Di tengah jalan kami kehujanan sehingga kakiku berlepotan kotoran lumpur Aku telah meninggalkan rombongan untuk mencuci kaki di sungai kecil di tepi jalan yang agak jauh Tengah asik mencuci, sekonyong-konyong aku melihat di samping bayanganku sendiri yang tercermin di dalam air sungai itu telah bertambah suatu bayangan orang laki-laki Aku terkejut dan cepat berdiri, tapi mendadak punggung terasa sakit, aku punya hiatus sudah tertutup Aku sangat takut dan bermaksud menjerit untuk minta tolong kepada suhu, namun aku sudah tak dapat bersuara lagi Tubuhku diangkat oleh orang itu dan dibawa ke dalam sebuah gua Aku menjadi rada lega sesudah melihat wajahnya ternyata tidak begitu bengis Selang tak lama ku dengar tiga orang suci sedang mencari aku sambil memanggil-manggil namaku Orang itu hanya tertawa-tawa saja, katanya dengan suara tertahan Jika mereka mencari ke sini, biar ku tangkap mereka sekalian Namun ketiga suci tidak mencari ke tempat gua itu, mereka telah memutar ke tempat lain Kemudian orang itu telah membuka hiatus sehingga aku dapat bergerak, segera aku hendak lari keluar gua Tak terduga gerakan orang itu teramat cepat, tahu-tahu kepalaku menyeruduk di dadanya Dia bergelak tertawa, cepat aku melompat mundur dan lolos pedang Mestinya aku hendak menusuk dia, tapi lantas teringat kat kehlang harus mengutamakan walas asih Buat apa membuat celaka orang lain? Maka aku tidak jadi menyerangnya, aku bertanya, mengapa kau mengganggu aku? Lekas menyingkir, jika tidak segera pedangku ini akan melukai kau orang itu tertawa Katanya, baik juga hati nuranimu, siau suhu Kau merasa sayang untuk membunuh aku, bukan aku menjawab Kita tiada permusuhan apa-apa, buat apa aku membunuh kau dengan menyengir orang itu Berkata pula, jika begitu, marilah duduk dulu untuk bicara Aku menolak, tapi orang itu masih terus merecoki aku Akhirnya aku mengancamnya, lekas kau lepaskan diriku Apakah kau tidak tahu suhuku sangat lihai? Jika beliau mengetahui kekurang ajaranmu ini Mustahil kedua kakimu tak dihantam patah olehnya Tapi dia malah berkata, jika kau suka menghantam kakiku, bolahlah silakan Tapi kalau suhumu, ha, dia sudah tua, aku tidak suka Khus, oh cahan gila begitu buat apa kau ceritakan bentak tingat mendadak Ia tahu muridnya itu masih kekanak-kanakan dan tidak kenal soal-soal kehidupan manusia Tentang hubungan laki-laki dan wanita lebih-lebih masih hijau Kata-kata kotor yang diucapkan maling cabul itu hakikatnya tak dipahami olehnya Maka dia hanya menirukan dan menguraikannya di depan orang banyak Sudah tentu semua orang merasa geli sekali, cuma segan pada tingkat sutai Maka siapapun tidak berani tertawa Tetapi, tapi memang begitulah katanya, demikian gilim masih memperkuat penuturannya itu Ya sudah lah, omongan gila yang tak penting itu tak perlu kau ulangi Ceritakan saja kera bagaimana kemudian bertemu dengan Lengho Utiong, kata tingat Baiklah, sahut gilim Dan sesudah orang itu mematahkan pedangku, dia mematahkan pedangmu tegas tingat Ya, sahut gilim Waktu itu dia omong macam-macam pula dan tetap tidak mau melepaskan diriku Katanya, katanya aku sangat cantik dan suruh aku tidur bersama dia Tutup mulut bentak tingat Anak kecil sembarangan omong, tapi dialah yang omong dan bukan aku Aku pun tidak menerima ajakannya, dia bentak tingat dengan lebih keras Rupanya karena tidak tahan, pada saat itu juga salah seorang murid Jin Xiapei Yang ikut mengusung mayat Lo Jin Kiap tadi mendadak tertawa geli Tingat menjadi murka, ia sambar mangkuk teh yang terletak di atas meja Lalu disiramkan ke arah murid Jin Xiapei Siraman yang disertai tenaga dalam itu menjadi sangat cepat Lagi tepat, murid Jin Xiapei itu tidak sempat menghindar Keruan ia tersiram teh panas itu sehingga berkau-kau kesakitan Kau ini apa-apaan? Masa boleh omong tapi tidak boleh tertawa? Benar-benar mau menang sendiri saja demikian kata Ih Jonghei dengan gusar Sudah puluhan tahun tingat dari Hing Sanpei memang suka menang sendiri Masa baru sekarang kau tahu jengek tingat dengan melirik hina Berbareng mangkuk teh itu sudah diangkat dan siap untuk disambitkan ke arah Ih Jonghei Tapi Ih Jonghei malah sengaja melengos, pandang saja dia sungkan Ia anggap seperti saja ancaman tingat itu Melihat Tih Jonghei sedikit pun tidak gentar Pula memang diketahui ilmu silat ketua Jin Xiapei itu sangat hebat Maka tingat juga tidak berani sembrono Perlahan-lahan ia taruh kembali mangkuk teh itu di atas meja Katanya kepada Gilin, coba teruskan ceritamu Kata-kata yang tidak penting tak perlu diuraikan baik Suhu, sahut Gilin Lalu ia menutur pula Beberapa kali aku hendak melarikan diri Tapi selalu kena dicegat oleh orang jahat itu Sementara itu hari sudah mulai gelap Aku semakin gelisah Suatu ketika aku telah menusuknya dengan pedangku Tapi entah kira bagaimana tahu-tahu pedangku telah kena dirampas olehnya Penjahat itu sungguh sangat liai Dengan tangan kanan pegang gagang pedang Tangan kiri lantas pencek ujung pedang dengan jari jempol dan jari telunjuk Sekali tekuk dengan perlahan Krek, ujung pedang itu lantas patah 2-3 senti panjangnya Kau bilang cuma patah sepanjang 2-3 senti saja tingat menegaskan Mereka tahu jika di anperkong itu mematahkan pedang bagian tengahnya Hal itu tidak perlu diherankan Tapi dengan dua jari dapat menekuk patah ujung pedang sepanjang 2-3 senti saja Maka betapa hebat tenaga jarinya sungguh bukan main-main Seret, mendadak Tian Bun Tojin melolos pedang yang tergantung diinggang seorang muridnya Ia gunakan jari jempol dan telunjuk untuk pencek ujung pedang Ketika ditekuk perlahan, krek, kontan pedang itu patah sebagian sepanjang 2-3 senti Apakah begini caranya ia tanya? Kiranya supek juga bisa sahut gilim Cuma caranya mematahkan adalah lebih rata sedikit daripada bagian pedang yang dipatahkan supek ini Tian Gun mendengus sambil mengembalikan pedang kepada muridnya Ketika tangan kirinya yang masih memegang potongan kecil ujung pedang itu digabrukan ke atas meja Kontan potongan ujung pedang itu ambles menghilang ke dalam meja Wah, kepandaian supek yang hebat ini aku yakin pasti tak dapat ditandingi oleh penjahat di Ang Perkong itu Sorak gilim Tapi wajahnya mendadak murung lagi Ia menunduk sambil menghela nafas perlahan Lalu berkata pula A.I. Cuma sayang waktu itu supek tidak berada di sana Kalau tidak, tentu lenghouto aku tak sampai terluka parah Terluka parah apa? Bukankah kau bilang dia sudah mati? Tanya Tian Gun Benar, justru karena terluka parah Maka lenghouto aku kena dibunuh oleh penjahat lojinkiat dari jingsia PDF by Keizusi P.I. itu, sahup gilim Kembali I. Jong Hai mendengus gusar demi mendengar muridnya juga disebut sebagai penjahat seperti di Ang Perkong yang terkutuk itu Melihat paras gilim yang cemas-cemas sedih itu Tanpa merasa semua orang menaruh belas kasihan padanya Coba kalau dia bukan nikoh, tentu tokoh-tokoh angkatan tua sebagai Tian Bun, Lo Ching Hong, Ho Sem Jit, Bun Sian Sing dan lain-lain sudah menjulurkan tangan untuk mengelus elus bunggungnya atau membelai-belai rambutnya untuk menghiburnya Dalam pada itu gilim berkata pula sambil menggunakan lengan baju untuk mengusap air matanya yang berlinang-linang Keparat di Ang Perkong itu akhirnya hendak memaksa diriku Dia telah tarik-tarik dan hendak merangkul, tanpa pikir aku hendak menamparnya Tapi mendadak kedua tanganku kena dipegang olehnya Pada saat itulah sekonyong-konyong di luar gua ada suara orang tertawa Setiap kali tertawa hahaha lalu berhenti, kemudian tertawa hahaha lagi Segera keparat di Ang Perkong itu membentak, siapa itu namun orang di luar itu kembali tertawa Dian Perkong lantas memaki, kurang ajar Lekas enyah kau Jika tuanmu sampai marah, tentu jiwamu bisa melayang tapi orang itu masih terus terbahak-bahak Dian Perkong tak mengubrisnya lagi, segera ia hendak membelajati pakaian ku Tapi orang di luar itu lagi-lagi bergelak tertawa sehingga Dian Perkong menjadi murka Waktu itu aku benar-benar sangat mengharap orang itu dapat menolong diriku Tapi rupanya orang itu pun diri terhadap Dian Perkong dan tidak berani masuk ke dalam gua Dia hanya tertawa terus di luar gua, akhirnya Dian Perkong tidak tahan rasa gusarnya Ia menutup aku punya hiatul, lalu melompat keluar secara mendadak Tapi lebih dulu orang di luar itu sudah menyembunyikan dirinya Karena tidak menemukan orang itu, Dian Perkong masuk kembali ke dalam gua Tapi baru saja dia mendekati diriku, kembali orang itu terbahak-bahak lagi di luar gua Karena tingkahnya yang lucu itu hampir-hampir saja aku ikut tertawa Saking geregetan, akhirnya Dian Perkong menuju ke luar gua, asal orang itu bersuara lagi tentu akan disergapnya Tapi orang itu ternyata sangat cerdik dan tidak tertawa Kulihat Dian Perkong terus merunduk ke mulut gua, kupikir kalau orang itu sampai kena disergap olehnya tentu aku akan ikut celaka Maka, ketika melihat Dian Perkong hampir menerjang keluar, cepat aku berteriak Awas, dia hendak keluar tiba-tiba terdengar orang itu tertawa di tempat agak jauh Katanya, terima kasih, tapi jangan khawatir, dia tak mampu mengejar Ginkangnya terlalu rendah diam-diam semua orang berpikir Dian Perkong itu justru sangat terkenal karena ginkangnya yang jarang ada bandingannya Tapi orang itu mengolok-olok ginkangnya, terang sengaja hendak membuat marah saja padanya Dalam pada itu giling lalu meneruskan, mendadak keparat Dian Perkong itu mendekati aku dan mencubit pipiku Aku menjerit kesakitan, pada saat itu juga ia lantas melompat keluar gua sambil membentak Bangsat, kita coba-coba berlomba ginkang masing-masing Tak tersangka sekali ini dia telah kena ditipu Orang itu ternyata sudah sembunyi di samping gua Begitu di ampek, Akong menguber keluar Segera orang itu menyelingap masuk Katanya kepadaku dengan suara tertahan Jangan takut, aku akan menolong kau Hiat cu mana yang ditutup olehnya Aku memberitahukan tempat Hiat cu yang tertutup dan tanya siapa dia Tapi dia mengatakan nanti saja bicara lagi Dan segera memijat Koh Chin Hiat dan Goan Tiaung Hiat Bagian-bagian Hiat cu di tubuhku yang tertutup itu Ting Hiat mengerut kening mendengar sampai di sini Ia tahu Goan Tiaung Hiat itu letaknya di bagian paha Padahal antara laki-laki dan wanita dilarang bersentuhan Apalagi seorang nikoh, hal itu benar-benar kurang pantas Cuma saat itu dalam keadaan berbahaya dan kepepet Daripada tercemar oleh keparat di ampekong itu Tentu orang bulim akan dapat memakluminya Maka terdengar gilim menutur pula Tak terduga tenaga jari bangsat di ampekong itu Ternyata sangat liai Meski orang itu telah memijat Sebisanya tetap sukar membuka Hiat cu yang tertutup itu Sementara itu terdengar suaranya di ampekong sudah berlari kembali lagi Aku berkata kepada orang itu Lekas lari, jika kau kepergok tentu kau akan dibunuh olehnya Tapi orang itu menjawab Engkau gak tiampe laksana daun dan tangkai Semuai ada kesulitan Masakah aku boleh tinggal pergi? Dia juga orang dari engkau gak tiampe tingkat menegaskan Ya, suhu, dia bukan lain adalah lenghou uto ako, lenghou tiong sahut gilim Oh, serem tak ting, yat, tian bun, ih jong hei, ho sam jit, bun xian sing, lo xing hang dan lain-lain bersuara lengga Begitu pula lo tek nau Rupanya di ampekong masih terus mencari di luar gua Lambat laun suaranya kedengaran menjauh Demikian gilim melanjutkan Tiba-tiba lenghou uto ako mengatakan maaf Lalu aku dipondong olehnya dan dibawa lari keluar gua Serta sembunyi di tengah alang-alang yang lebat Baru saja kami bersembunyi Cepat sekali di ampek Akong sudah kembali dan masuk ke dalam gua Tentu saja dia marah-marah demi tidak menemukan diriku lagi Dia lantas mencaci maki dengan macam-macam ucapan yang kotor Aku pun tidak paham apa artinya Dengan menggunakan pedang dia terus membacok dan menebas serabutan di antara semak-semak rumput Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!